Halo semua penggemar review ngasal kali ini aku bakal bahas mengenai artis lawas yaitu mengenai ranjang nah artis lawas ini bahagia ranjang kembali membara setelah 9 tahun menjanda Fena Melinda kembali menikah dengan Ferry Irawan pada tahun 2002 setelah cerai dari Ivan Fadila pada tahun 2013 kini Fena Melinda tanpa malu belak belakan mengaku menyerah melayani hasrat Ferry Irawan Fena Melinda tak menyangka apa yang terjadi pada tubuh Ferry Irawan yang sebelumnya sakit-sakitan ibu Farel Bramasta itu mengaku baru kali ini ia merasa tak mampu bahkan ia juga mengeluh karena harus keramas berulang kali ya belum lama ini Fena Melinda dan Ferry Irawan bicara soal urusan ranjang mereka Fena Melinda membahas hubungan suami istri karena kita pacaranya singkat daripada kita berbuat hal yang dosa janganlah kata Fena Melinda pada tanggal 27 Juni 2002 kita sudah hijrah jadi kita eksplorasinya usai menikah ternyata Ferry Irawan adalah jodoh yang ada dalam tiap doa Fena Melinda paling tidak begitu pengakuannya mimpiku terwujud terus Fena Melinda hubungan suami istri aku emang suka banget dari dulu dulu aku pesenam baru kali ini aku dapat partner sampai aku give up Fena Melinda juga bercerita soal malam pertama dia mengaku terkejut karena mengira Ferry Irawan masih dalam masa penyembuhan dari distonia penyakit yang menyerang saraf motorik otak kecil gak nyangkanya Abi total sembuh kata Fena Melinda karena kita lihat gradasinya dari yang dia kecapean sampai detik ini bisa sehari dua kali setiap hari itu yang aku surprise banget Wow dikutip dari suar.id yang paling membuat Fena Melinda terkejut adalah karena usia keduanya yang sudah enggak muda lagi aku udah usia 50 yang aku pikir pas aku menikah yang pertama kali aku pikir enggak begini vitalitas aku untuk meladenin dia tegas Fena Melinda karena itulah Fena Melinda mengaku terkadang kewalahan meladeni keperkasaan Ferry Irawan sampai Wow dan kadang-kadang dia malam udah ngasih kode lagi katanya padahal kan baru pagi karena Fania kan sekolah kita punya banyak waktu luang pagi-pagi malam tiba-tiba kasih kode yang kalau mau lagi gimana Oh my god aku keramas lagi tutup Fena Melinda sayangnya imbas ceritanya itu Fena Melinda dan Ferry Irawan dihujat ya bukannya ikut senang netizen malah lemparkan beragam komentar miring serta kecurigaan yang tiada henti mereka juga menyinggung anak-anak Fena Melinda diantaranya viral Brahmasta enggak kebayang perasaan anaknya lihat konten ini celetuk akun adpep sekian duh dah tua mbak gak usah diceritakan anak-anak udah besar loh sahut akun etareldo sekian diketahui hanya butuh waktu singkat bagi Fena Melinda dan Ferry Irawan untuk saling mengenal sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah keduanya bertemu pertama pada Oktober 2021 dan menikah pada Maret 2022 nah itu dia mengenai cerita dalam meranjang pernikahan Fena Melinda dan Ferry Irawan jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan jika kalian sependapat atau berbeda pendapat dengan netizen bisa komen di bawah jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya bye